Halo teman-teman, selamat sore teman-teman semua. Sorry. Oke, sebelumnya, sebelumnya Adin ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Revalia selaku tentor teman-teman semua pada hari ini. Terus juga tentunya Adin mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Anggita, Wafia, dan juga Nana karena sudah bersedia untuk datang untuk belajar bersama, bersama Kak Revalia dan sebelum kita memulai tentir hari ini kita bisa berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai berdoa dapat dicukupkan dan selanjutnya untuk tentir hari ini aku serahkan ke Kak Revalia Oke, terima kasih Anin Selamat sore guys Sorry Kak Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Jadi nanti kita sharing-sharing aja ya karena mungkin dari aku sendiri itu mungkin kayak masih kurang atau kalian juga ingin menambahkan itu silahkan ya guys Oke, bakal aku mulai Oh, Adin minta tolong gak bisa soalnya di share screen Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sebelumnya Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Revalia Gustin Angkatan 2022 dan disini aku sebagai leader dari AST 2024 Nah, karena seperti yang udah Anin bilang kalau di saat ini kita bahas liabilitas jangka panjang Oke, selanjutnya Nah, mungkin teman-teman disini juga udah tau ya kalau liabilitas itu dibagi menjadi dua ada liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang Nah, liabilitas jangka pendek itu udah kita pelajari di semester sebelumnya Sedangkan saat ini di AKM itu kita bahas liabilitas jangka panjang Jadi, apa sih liabilitas jangka panjang itu? liabilitas jangka panjang itu disini merupakan sumber daya yang diharapkan muncul dari kewajiban kini yang tidak dapat dibayarkan dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan Jadi, karena ada kejadian yang terjadi di masa lampau misal penjualan kredit seperti itu tetapi liabilitas jangka panjang itu kita lunasi dalam waktu kurang lebih dari satu tahun seperti itu Nah, kalau liabilitas jangka panjang itu ada beberapa macamnya nih yang pertama ada utang obligasi yang akan kita bahas hari ini terus utang wesel jangka panjang terus utang hipotek utang hipotek ini mungkin kalau kalian tahu itu adalah utang yang jaminannya itu aset tetap seperti itu yang selanjutnya adalah utang sewa Nah, disini karena di dalam AKM 2 sendiri itu pembahasannya lebih intens ke obligasi dan juga utang wesel jangka panjang Nah, kalau obligasi itu disini surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu jadi obligasi itu kayak surat utang misal nih aku contohin perusahaan A perusahaan A ini ingin memperoleh dana seperti itu tetap memperoleh dana kan biasanya ada saham nah, kalau obligasi itu dia mengeluarkan surat utang obligasi nah, kita sebagai pihak-pihak misal masyarakat nih ingin mempunyai obligasi dari si perusahaan A seperti itu kita mengeluarkan duit ataupun mengeluarkan uang untuk membeli obligasi dari si perusahaan A dan si perusahaan A mendapatkan uang dari pihak-pihak tersebut seperti itu nah, di dalam obligasi itu ada tentunya ada nilai nominal dan juga jangka waktu atau jatuh tempo kapan kita harus, bukan kita sih perusahaan itu harus membayar atau melunasi obligasi tersebut seperti itu nah, terus jenis-jenis obligasi nih ada beberapa obligasi itu ada beberapa jenisnya yang pertama menurut penerbit penerbit yang pertama adalah corporate bond atau obligasi pemerintah jadi obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat seperti itu eh, sorry corporate itu adalah yang diterbitkan oleh perusahaan sedangkan si government itu baru diterbitkan oleh pemerintah sedangkan municipal itu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah seperti itu yang kedua itu sesuai dengan menurut pembayaran bunga kalau menurut pembayaran bunga itu ada zero coupon ataupun obligasi yang tidak memiliki nilai bunga sedangkan fixed coupon adalah obligasi yang ada bunganya secara berkala yang harus dibayarkan oleh perusahaan sedangkan floating coupon itu adalah perusahaan obligasi yang memiliki bunga tetapi bunganya itu berkembang ataupun mengembang seperti itu yang ketiga adalah obligasi menurut hak opsi yang pertama adalah convertible kalau convertible bonds atau obligasi convertible itu obligasi yang dapat diubah menjadi saham seperti itu kalau convertible yang kedua extendable itu obligasi juga yang dapat diubah dengan saham tetapi saham perusahaan lain berbeda kalau pertama itu saham dengan perusahaan sendiri kalau extendable itu bisa diubah ke perusahaan lain sedangkan callable dan cutable itu obligasi yang memberikan hak kepada pemiliknya itu bisa dijual ataupun dibeli seperti itu terus yang menurut jaminan ada secure dan unsecure itu obligasi yang ada jaminannya dan tidak ada jaminan terus kalau nominal itu ada konvensional dan retail dan call in bahal sih itu mungkin teman-teman juga udah tahu kalau ada obligasi yang secara konvensional dan yang kedua itu kalau sesuai syariah itu berarti sesuai prinsip syariah seperti itu nah yang selanjutnya itu penerbitan obligasi jadi di obligasi sendiri itu ada yang namanya bond indenture atau kontrak obligasi karena obligasi itu berupa surat utang jadi perusahaan itu memiliki kontrak kepada yang memberikan ataupun yang membeli obligasi nah di dalam kontrak itu ada janji untuk membayar janji untuk membayar nah yang di dalamnya itu ada sejumlah uang pada tanggal jatuh tempoh yang ditentukan jadi berapa sih uang yang harus dibayar si perusahaan ini kepada para yang membeli obligasi dan ditambah dengan bunga yang harus dibayarkan perusahaan ini kepada pihak-pihak yang membeli obligasi jadi di dalam bond indenture atau kotak obligasi itu ada jumlah nominal dan juga bunga yang harus dibayarkan setiap periodiknya kepada pihak-pihak yang membeli obligasi seperti itu nah terus tentunya kalau obligasi sendiri juga ada akuntansinya ya atau bagaimana cara menghitung obligasi itu atau menghitung nominalnya berapa dan juga bunga yang harus dibayarkan perusahaan itu kepada para-para yang membeli obligasi seperti itu yang pertama adalah jumlah bunga yang sesungguhnya dibayarkan kepada pemegang obligasi jadi berapa sih bunga yang dibayarkan perusahaan itu kepada para pemegang obligasi itu yang pertama state rate state rate itu adalah bunga yang tertera pada obligasi itu sendiri dikali fast value of the bond jadi fast value of the bond di sini itu adalah nilai nominal dari si obligasi sedangkan kalau menurut perusahaan ada yang kedua adalah jumlah bunga yang sesungguhnya dicatat sebagai beban jadi ada bunga yang dibayarkan dan juga bunga yang dicatat sebagai beban bunga oleh perusahaan itu beda nah kalau beban bunga atau bunga yang dicatat oleh perusahaan itu kita pakai market value ataupun bunga yang sesuai nilai pasar kalau yang pertama tadi adalah state rate atau bunga yang udah menempel nih atau nominal bunga yang udah menempel pada obligasinya sedangkan market value itu sesuai nilai pasarnya seperti itu sedangkan carrying value of the bond sama fast value of the bond itu menurutku sama ya kayak nominal obligasinya itu berapa sih seperti itu mungkin teman-teman kalau kecepatan bilang ya nah selanjutnya adalah kontensi obligasi sama kayak tadi kan sudah aku state di awal kalau obligasi itu ada dua bunga bunga yang sesuai bunga pasar dan juga bunga dari obligasi itu sendiri nah state rate kalau misal state rate nya 8% tetapi bunga pasarnya itu 6% nih berarti obligasi itu dijual perusahaan dengan harga premium seperti itu sedangkan misal sama nih 8% berarti sesuai nilai par ataupun nilai nominalnya tetapi kalau beda lebih besar dari market bunga pasarnya 10% sedangkan obligasinya 8% tetapi kita bunga pasarnya itu 10% berarti perusahaan itu menjual dengan harga discount seperti itu nah mungkin bisa langsung ke soal yang soal pertama itu obligasi jika diterbitkan pada nilai nominal maksudnya pada nilai nominal itu obligasi jika diterbitkan pada nilai yang sama seperti itu nah contohnya PT Zilens menerbitkan obligasi sebesar 100 ribu dolar pada tanggal 1 Januari 2024 jatuh tempo 5 tahun dengan bunga 9% yang dibayarkan tahunan pada tanggal 1 Januari pada tanggal penerbitan suku bunga pasar obligasi ini adalah 9% nah ini kan sama ya kayak bunga yang dimiliki obligasi 9% sedangkan bunga yang ada di pasar atau suku bunga pasarnya itu sebesar 9% nah kita tahu kita hitung nih PV-nya berapa PV-nya kan 100 ribu terus itu berapa bunga yang harus dibayarkan per jatuh temponya itu kan kita tahu bahwa 9% dikali 100 ribu berapa 9 ribu seperti itu nah kalau kita ingin tahu kenapa PV-nya sama atau dalam langkah nilai nominal itu kita harus hitung nih berapa present value dari si obligasi itu sendiri nah ini caranya kita harus pakai tabel bunga atau mungkin udah ada di AKM 1 kalau ada yang namanya tabel bunga ya tabel bunga itu kayak di materi apa ya time value of money atau nilai waktu dari uang nah itu kita bisa buka di situ nah kalau PF dari nilai principal itu ada 100 ribu nilai obligasi dikali 0,6993 nah ini dapat dari mana itu dari tabel 6.2 tabel 6.2 itu kita harus tentu ini kan tadi bunganya ada 9% terus waktunya ada 5 tahun tuh nah itu berapa ada 0,6993 ada di tabel 6.2 nah dikali dengan 64.993 terus yang kedua itu kita harus cari present value-nya dari si nilai bunga atau pembayaran bunganya itu berapa sih nah kalau pembayaran bunga itu kan kita pakai 9 ribu 9 ribu dapat dari mana itu dari 9% dikali 100 ribu dikali terus kalau yang kalau nilai nominal itu pakai tabel 6.2 karena ini pembayaran bunga itu ada tabel kan yang semi-annually itu pakai tabel 6.4 dengan pencarian yang sama jadi kita harus cari present-nya itu sebesar 9% terus jangka waktunya itu 5 berarti dapat 3.88965 nah dikali hasilnya 35.007 jadi present value-nya pembayaran atau present value-nya dari pembayaran nilai pokok pada saat jatuh temponya itu berapa sebesar 100 ribu kan sama nih nilai obligasinya 100 ribu terus waktu jatuh temponya setelah dihitung itu juga 100 ribu berarti perusahaan itu menerbitkan dengan nilai nominal atau nilai par seperti itu kalau jurnalnya gimana sih kak kalau jurnalnya itu pada saat tanggap penerbitan awal itu perusahaan nyatetnya kas pada bond payable nih tentunya kalau perusahaan menerima kas dan juga ngeluarin utang obligasi sebesar 100 ribu terus kalau pencatatan bunganya itu berapa sih pencatatan bunganya eh sorry kalau pencatatan bunganya itu 31 Desember 2024 tentunya kan tadi disoalkan statement-nya itu dibayar pada setanggal 1 Januari tapi kita harus ngelakuin jurnal penyesuaian itu di akhir Desember berarti kalau pakai bunga itu kan jurnal penyesuaiannya itu beban bunga pada utang bunga nah seperti itu sama kok ini juga beban bunga pada utang bunga sebesar 9 ribu terus pembayaran pertama pada saat jatuh Januari 2025 itu kan perusahaan ngeluarin duit berarti utang bunga pada kas seperti itu kalau yang kedua itu gimana kalau misal perusahaan ngelebitin dengan harga diskon harga diskon itu berarti nilai bunga pasarnya itu lebih tinggi daripada bunga obligasi yang dimiliki oleh perusahaan contohnya kayak ini PT Jilens menerbitkan obligasi sama soalnya tetapi bunga disini itu bunga pasarnya lebih besar sebesar 11% nah gimana sih cara ngebuktiinnya kalau si jatuh temponya itu lebih lebih apa ya lebih kecil daripada obligasi yang dimiliki pada saat awal dibayarkan oleh perusahaan nah kita tahu PV-nya itu sama kayak tadi 100 ribu dikali 0,59345 diambil dari tabel 6.2 pakai persentase 9% dan juga 5 itu 59345 dan juga kalau persen value ini dari beban apa ya dari beban bunganya itu 9 dicari di tabel 6.4 tetapi ini tuh pakai 11% nya seperti itu sorry nih hasilnya 33263 nah selling price-nya itu 92.608 jadi perusahaan itu di awal ngeluarin 100 ribu tetapi setelah diitung present value-nya ternyata cuma 92.608 berarti kan diskon tuh atau kurang dari harga yang harus dibayarkan harusnya 100 ribu tetapi ternyata 92.6.8 nah jadi di tanggal awal tanggal awal 1 Januari 2024 itu perusahaan nyatetnya kas nerimanya 92.608 pada utang obligasi sebesar 92.608 dan sama kalau biaya akrual atau mencatat bunganya itu interest expense beban bunga sebesar 10 ribu 10 ribu itu dapat dari mana sih kak itu 92.608 dikali 11% beban bunganya sedangkan kas dan juga bon pay sorry kasnya itu 9 ribu karena yang sebenarnya dibayar itu 9 ribu tetapi ada utang obligasi yang belum dibayarkan 1187 seperti itu nah yang selanjutnya adalah efektif efektif interest met jadi apa sih efektif interest itu merupakan penyesuaian dari selisih yang harus dibayarkan perusahaan di akhir jatuh tempo sama yang diterima perusahaan di awal kan tadi ada tuh yang nilai premium yang mana perusahaan itu membayar lebih diskon perusahaan membayar kurang dari harga seharusnya nah itu harus disesuaikan disesuaikannya itu lewat efektif interest metode nah ini kan obligasi diterima pada nilai diskon berarti jumlah yang dibayar pada saat jatuh tempo itu lebih besar daripada saat nilai penerbitan sedangkan kalau nilai premium itu berarti jumlah yang dibayar pada saat jatuh tempo itu ternyata lebih rendah pada saat nilai penerbitan nah itu harus diamortisasi yang mana diamortisasi itu merupakan proses penyesuaian terhadap biaya perolehan dicatat sebagai bond interest expense selama masa obligasi seperti itu jadi antara selisih yang dari awal sampai akhir itu harus disesuaikan lewat efektif interest metode nah kalau amortisasi amountnya itu gimana rumusnya yang pertama itu kita harus cari beban bunga dari obligasi itu sendiri yang mana rumusnya caring value of bond at beginning of period dikali effective interest rate dikurangi dama bond interest rate jadi beban bunga yang dibayarkan beban bunga yang dibayarkan fast amount of bond sekali state interest rate seperti itu nah mungkin langsung ya kalau ada nih ada soal obligasi yang jika diterbitkan dengan nilai diskon contoh evermaster eji merebitkan obligasi 100 ribu dolar dengan bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2019 yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2024 berarti 5% eh berarti 5 tahun dengan bunga terhutang tiap 1 Juli dan 1 Januari berarti dia bayarnya bunga itu 2 kali dalam 1 tahun investor menginginkan bunga efektif sebesar 10% hitung nilai hitung hasil obligasinya nah kan kerusahaan menurutkan bunga 8% tetapi bunga pasarnya itu 10% berarti kan diskon terus gimana sih cara ngitungnya atau kita taunya diskonnya itu dapat berapa sih nah sama kayak yang tadi kita nilai dari si obligasi sendiri kan 100 ribu terus tapi harus dibuktikan nih dengan cara PV masing-masing antara PV si nilai horminalnya obligasi PV dari nilai obligasi itu sama pakai tadi tabel NIMTD2 tetapi kalau tadi kan langsung 5 tahun tetapi karena ini semi-annual jadi semi-annual itu dibayar 2 kali berarti 5x2 10 berarti dicari nanti persentasenya itu 5% terus bawahnya itu atau jangka waktunya itu 10 ketemu 0,0.61391 nih berarti 61391 dolar hasilnya terus yang kedua adalah kita cari present value dari si beban bunganya semi-annual for 5 years kan jadi 5 tahun berarti 10 berarti tabel 6.4 4000 4000 itu dapat dari mana 4000 ke 3x7 7.72173 dapatnya 30887 nah di jumlah ternyata itu jatuh temponya itu sebesar 92 278 sedangkan nilai obligasinya itu 900 ribu berarti kan ada diskon tuh diskon utang obligasinya sebesar 7.722 nah itu disesuaikan maksudnya kayak gimana ya dibuktikan seperti itu jadi pertama hari yang nilai nominal obligasinya itu 92 278 tetapi kas yang maksudnya kalau yang kedua ini kas paid kas paid itu berarti beban yang dibayarkan ke pemegang obligasi 4.000 4.000 ini dapat dari mana itu dapat dari 100.000 dikali 0,08 maksudnya 8% ya dikali 6 per 12 ataupun karena tadi satu tahun dibayar dua kali berarti dihitung 6 per 12 yang 4.000 sedangkan yang kedua itu interest expense atau beban yang dicatat perusahaan kan aku tadi udah bilang kalau beban yang dicatat perusahaan sama beban yang apa ya beban yang benar-benar dibayarkan ke pemegang obligasi itu beda kayak gitu jadi kalau interest expense nya itu 46.14 dapat dari mana itu dihitung dari si carrying amount ataupun nilai sebenarnya dari obligasi sedangkan kalau kas paid tadi kan dibayar dari nilai nominal obligasi awal sedangkan carrying amount itu nilai obligasi pada saat jatuh tempo yang 92.278 dolar dikali 10% itu nilai bunga pasar dikali 6 per 12 sama hasilnya 4614 euro terus 64 diskon amount itu kayak penyesuaian diskon jadi sebenarnya kas yang dibayarkan 4.000 tetapi yang dicatat itu 4614 jadi ada selisih yang dicatat sebesar 614 terus karyak amount nya itu diketahui itu dapat dari mana yang kedua pada jangka waktu kedua itu 92.278 dikurangi sorry ditambah 614 seperti itu jadi 92.892 jadi pada saat pembayaran awal nih 2019 perusahaan itu ngeluarin ngeluarin uang cuma 92.278 tetapi kalau disesuaikan sebenarnya sampai akhir itu sama hasilnya 100.000 seperti itu tinggal jatuh tempelnya sebenarnya 100.000 tetapi yang di awal itu perusahaan mengeluarkan sebesar 92.278 kan berarti ada selisihnya itu sebenarnya tujuan apa sih efektif interest method tujuannya itu buat kayak membuktikan gitu loh gimana sih cara hitung perusahaan kok bisa dari 92.278 ke 100.000 ternyata sebenarnya benar kok ada interest expense yang dibayarkan itu setiap periodenya itu beda yang pertama mungkin tahun pertama 4.614 terus sampai berubah ke 4.645 tetapi kalau yang dibayarkan ke pemegang obligasi itu sama sebesar 4.000 yang didapatkan dari nilai nominal obligasi awal dikali sama 0,8 atau bunga yang dimiliki oleh si obligasi dikali sama semi annually 6 per 12 karena 1 tahun dibayarkan 2 kali seperti itu nah kalau jurnalnya itu gimana sih kalau jurnal pada tangga penerbitan awal itu dengan cara kas 92.278 pada utang obligasi 92.278 tular seperti itu kalau untuk mencatat pembayaran pertama atau amortisasi diskon pertama itu interest expense beban bunganya sebesar 4.614 terus utang obligasinya dicatat berapa 614 sedangkan kasnya itu 4.000 kenapa? karena kan perusahaan itu cuma ngeluarin 4.000 sebenarnya setiap periodenya tetapi yang pencatatannya itu harus disesuaikan sama nilai yang sebenarnya nilai yang sebenarnya 4.614 tetapi yang dikeluarkan atau yang cuma dikeluarkan oleh perusahaan itu sebesar 4.000 selisihnya itu masuk ke utang obligasi seperti itu nah terus kalau misal diterbitkan dengan premium nih kalau diterbitkan dengan premium berarti kan bunga pasarnya itu lebih kecil dari si nilai bunga yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri misal perusahaan nilai yang menerbitkan obligasi 100.000 dengan bunga 8% tetapi nilai bunga pasarnya itu 6% nah bisa dibuktikan kenapa bisa melebihi ternyata benar nih waktu dihitung present value-nya itu perusahaan mengeluarkan uangnya dengan 108 108 dolar 530 seperti itu padahal nilainya sebenarnya itu 100.000 tetapi perusahaan terbitin melebihi dari itu melebihi lebih sebesar 8.530 nah itu yang dimaksud sebagai diterbitkan dengan premium terus dibuktikan nih diterbit dibuktikan pertama perusahaan mengeluarkan uang 108.530 tetapi keinteres expand-nya itu 3526 ataupun kurang dari beban bunga yang dibayarkan kalau diskon tadi kan melebihi beban bunga yang dibayarkan pecatatannya kalau si premium itu teres expand-nya kurang dari beban bunga yang dibayarkan seperti itu dengan sama caranya kalau 4.000 itu dikali 8% karena bunga apa ya bunga yang dimiliki si obligasi itu benar 8% tetapi kalau interest expand-nya itu pakai pencatatan bunga pasar ingatkan kalau premium amorticide itu berapa sih selisih jadi itu kalau tujuannya amorticide itu kayak ngitung selisihnya berapa kan jadi dihitung selisihnya berapa itu 4.000 dikurangi 3.256 selisihnya kan 744 nah itu bisa dikurangi dengan si karyang amount itu karena tadi ditambah ya karena kan di awal lebih kecil dari karyang amount-nya itu lebih kecil dari si obligasi yang sesungguhnya sedangkan ini itu lebih besar berarti cara menyesuaikannya itu dengan cara dikurangi 108.530 dikurangi 744 yang didapat dari amortize atau penyesuaian dari selisih antara kas bunga yang dibayarkan dengan bunga yang dicatat seperti itu jurnalnya jurnalnya juga sama pertama perusahaan itu padahal nilai nominal dari obligasi itu 100.000 tetapi pada tanggal penerbitan perusahaan itu harus meluangin 108.530 berarti kan dapat premium nah kalau yang mencatat pembayaran pembayaran diskonnya itu interest expense sebesar 3.256 dan utang obligasinya 714 sedangkan kasnya itu tetap 4.000 berarti perusahaan itu dapat apa ya kayak selisih gitu dapat diskon sebenarnya dia ngeluarin 4.000 tetapi yang dicatat sebesar beban bunganya cuma 3.256 itu teman-teman nah karena obligasi udah nih terus yang kedua itu utang wesel jangka panjang sebenarnya sama sih antara si obligasi dengan si utang wesel jangka panjang jadi utang wesel jangka panjang ini kewajiban yang timbul dari penjanjian pinjaman yang dituangkan dalam bentuk wesel yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun seperti itu sama kok kayak obligasi dan penghitungannya itu juga sama contoh nih yang pertama adalah wesel jika dicatat pada nilai nominal contoh PT. Jilens mengeluarkan wesel 3 tahun bernilai 10 nilai 10.000 pada nilai nominal kepada Big Low Asa suku bunga tercatat itu state rate dan suku bunga efektif keduanya sebesar 10% jadi suku bunganya sama nih antara yang di midagi si wesel sama si buku suku bunga efektifnya atau suku bunga pasar seperti itu jadi kalau jurnal penerbitan wesel yang pertama ada kas pada notes payable notes payable itu akun utang wesel jangka panjang jadi kas pada notes payable sebesar 10.000 sedangkan bunga yang dibayarkan perusahaan itu berapa sih itu beban bunga pada kas sebesar 10.000 dikali 10% harusnya 1.000 nah kalau misal jiro nilai nominal jiro sorry suku bunga implisit yang menyamakan total kas yang harus dibayar itu sebesar 10.000 pada saat jatuh tempo dengan nilai kini arus kas masa depan sebesar penerimaan kasnya itu 7.721 adalah 9% sebenarnya cara penghitungan si wesel itu sama sama kayak obligasi tadi jadi kita harus cari tahu pv-nya itu berapa antara pv nominal dari wesel dan juga pv dari si bunga yang harus dibayarkan nah kalau yang pertama obligasi itu pakai efektif interest method atau penyesuaian selisih jadi si wesel itu juga pakai penyesuaian selisih jadi yang pertama weselnya itu dibayar berapa sih ternyata yang tadi itu dibayarnya itu bukan 10.000 tetapi 7.720 jadi kan ada selisih itu atau ada discount nah kita sesuaiin pada tahun pertama beban cashpadnya itu karena tadi tanpa bunga berarti kan nggak bayar nggak bayar bunga sedangkan walaupun nggak bayar bunga ke pemegang eh sorry pemegang wesel tetapi kita harus nyatat beban bunganya itu berapa beban bunganya itu didapat dari 9% dikali 7.721 80 rupiah eh 80 dolar hasilnya 694,96 terus dikurangnya 0 karena kan mereka tidak mau tanpa bunga yang harus dibayarkan seperti itu terus hasilnya 694,96 nah itu ditambah sampai dibuktikan benar-benar ke 10.000 maksudnya dibuktikan kalau nilai nominalnya kan 10.000 nih nilai nominal dari wesel nah tapi mereka itu bayarnya cuma 7.720 kan ada selisih itu itu cuma dibuktikan aja nah beban bunga itu harus dicatat pada akhir tahun pada akhir tahun pertama dengan jurnal interest expense atau beban bunga pada utang wesel jangka panjang seperti itu jadi bukan beban bunga pada utang bunga sedangkan weselnya harus dicatat pakai utang wesel jangka panjang akunnya seperti itu terus ada soal lagi nih PT.G Lens menerbitkan wesel berbunga 3 tahun sebesar 10.000 dengan sungguh bunga 10% kepada Jayakob tapi bunga pasarnya itu ada 12% ya kan ada selisih itu yang tadi diskon yang ini adalah premium sorry diskon yang pertama dan cost value-nya itu 10.000 terus dicari pv-nya dari si wesel ini berapa sih eh ternyata 7.118 terus si present value dari si bunganya ini berapa sih ketemunya 2.402 nah waktu di jumlah ternyata 9.520 nah kan ada selisih itu ada diskon 480 yang sebenarnya 10.000 tetapi perusahaan itu mengeluarkan atau ya mengeluarkan wiselnya itu sebesar 9.520 kan ada selisih 480 itu yang dinamakan diskon nah itu yang harus disesuaikan disini atau dicari tahu berapa sih karena tadi ada bunganya bunganya kan 10% dikali 10.000 10% itu dari bunga yang dimiliki oleh si berapa ya bunga yang dimiliki oleh si wesel itu sendiri jadi kalau ngitung berapa bunga yang harus dibayarkan ke pemegang wesel itu bukan pakai bunga pasar ya tetapi pakai bunga yang dimiliki oleh si atau bunga yang dimiliki oleh si obligasi dan juga si wesel seperti itu nah cashpadnya itu beratah sebesar 1.000 nah interest expense-nya itu 1.142 nah sedangkan perusahaan itu nyatetnya pakai bunga yang ada di pasar bunga yang ada di pasar itu 12% dikali carry amount-nya atau nilai benar-benar pada saat itu PV dari si obligasi itu sendiri sedangkan kalau cashpadnya itu kan berapa sih bunga-bunga yang dibayarkan tiap periodenya itu dihitung dari nilai nominal obligasi nominal obligasi awal tanpa mengetahui berapa atau tanpa mengetahui PV yang sebenarnya lewat dari table value tadi pakai 9-10.000 dikali 10% tapi kalau pencatatan perusahaan atau perusahaan mencatat bunga itu kita harus cari tahu dari si PV-nya ataupun nilai yang sebenarnya dari si obligasi ataupun vessel itu dengan cara bunganya itu pakai bunga pasar yang didapat 1.142 nah ada kan ada selisih itu 142 karena dia ngelularinya di awal lebih kecil dari nilai nominal yang sebenarnya jadi ditambah atau kita harus cari tahu gimana sih reng-rengannya biar ternyata benar di akhir itu 10.000 walaupun perusahaan di awal itu menerbitkan dengan nominal yang misalnya lebih tinggi ada yang ditanyakan atau mungkin dari kalian ada yang ditanyakan atau ada yang mau di apa nih kayak ada yang masih di bingungkan bisa langsung on meet ya guys ini berarti harus nyiapin tabel ya untuk pengerjaan kalau seandainya kita lupa tabelnya kira-kira cara ngitung yang mulai gimana soalnya kan ngitung kayak gitu susah tanpa tabel benar jadi kalau ngitung liabilitas jangka panjang itu harus pakai tabel time value of money gimana pun caranya karena kita gak mungkin ngitung persentase kayak persentase 5% terus jangka waktunya berapa ada mungkin kalau tadi sih 5 tahun itu kalau disoal itu biasanya 15 tahun atau 20 tahun kayak gitu dengan persentase persentase bunga pasar 10% terus bunga nominalnya 9% nah itu gak mungkin kan jadi harus wajib punya tabel tabel nilai waktu nah itu kok kita bisa cari itu di google banyak kok jadi di cari di internet aja table time value of money kalau aku dulu karena ada di buku AKM 1 yang biru itu jadi aku scan terus tabel udah sampai semester lanjutnya kayak gitu kan itu ada berapa ya tabelnya ada 6 tabel 1 6.1 6.2 6.3 seperti itu wajib aku mau nanya boleh kita sempat dikasih pedas ya sama dosen kita dan soalnya itu bunyinya gini kayak perusahaan ini menerbitkan obligasi senilai 100 ribu dolar mungkin ya pada bunganya 10% jangka 20 tahun terus di kalimat selanjutnya itu ada kalimatnya itu pada harga 119.792 kita kan pasti bacanya di pada harga 119.792 nah ternyata pas kita ngejain itu salah kita lihat tutorialnya ternyata itu kurs jadi kapan kita baca soal itu sebagai harga kapan baca sebagai kurs mungkin kalau yang kayak gitu jadi di awal kan nilai nominalnya 100 ribu tetapi waktu di terakhir itu 119 nah itu menurutku harga jadi itu tuh kayak yang aku udah bilang tadi berarti perusahaan itu ngeluarkan di atas nilai nominal seharusnya atau nilai premium seperti itu karena mungkin nilai bunga pasarnya berapa lebih tinggi dari si nilai nominal jadi itu sama-sama harga tapi harga yang dikeluarkan perusahaan sebesar yang tadi yang nomor 2 di kalimat kedua tetapi sebenarnya nilai nominal dari si obligasi itu sendiri itu sebesar 100 ribunya seperti itu tapi kalau seandainya gini kak apa nilai nominal kedua itu jauh banget dari harga pertama kalau aku lupa nilai nominal pertama itu berapa pokok di atas 500 ribu terus harga kedua itu baru seratusan itu menurutku masuk akal tapi mungkin kalau kamu pengen tahu sebenarnya itu benar apa enggak itu kayak tadi pakai dihitung present value-nya berapa dari si nominal si harga awalnya dihitung terus bunganya berapa ternyata kalau di akhir itu insya Allah sama kayak kalimat kedua yang kamu bilang tadi jadi itu nilai yang harus dibayarkan sebesar berapa itu entah dari premium ataupun si diskon tapi kalau dihitung itu harusnya sama sih soalnya kan disesuaikan sama bunga pasar sama nilai nominal yang ada seperti itu oke makasih Kak sama-sama Nana eh salah siapa ya bentar ini panggilannya siapa ya Wafia Wafia oh Wafia Nana tadi berarti yang oh oke oke berarti kalian sekarang tuh dapet udah nyampe chapter liabilitas jake panjang ya iya Kak minggu minggu ketiga tapi ya gak paham iya sih bener sih minggu kemarin juga ekuit pas ekuit saat oh kalau ekuitas tuh pasal saham kan ya lebih mudah dipahami dibandingkan obligasi sama laser ini bener-bener aku juga awalnya agak kaget ya waktu Anin bilang liabilitas jangka panjang ya Allah soalnya menurutku ya dari ekuitas sama liabilitas jangka panjang itu lebih susah liabilitas jangka panjang karena kan kita harus cari pv-nya berapa terus disesuaikan kan tadi di amortisize efektif method tadi nah gitu ya dijalanin BTW dosen AKM siapa guys jadi kan apa itu kan banyak tabelnya ya kayak di buku AKM terus aku itu jujur kebingungan gitu dari mulai semester sebelumnya kalau udah melihat tabel itu bingung ini tabelnya yang mana sih yang dipakai kok tiba-tiba ini muncul angka ini kok bisa muncul jadi kayak aku itu sering nyari-nyari kok temenku tabelnya kok bisa yang ini kok bisa yang itu jadi kayak kok gimana gitu channelnya kayak kan ada namanya emang di atasnya tapi kayak namanya gitu mirip-mirip semua gitu dan aku juga sering bingung gitu itu gimana kayak biar kita nentuin yang bener tabelnya gitu oke maaf sebentar ya kan itu ada tabel PV PV kayak gitu kan sedangkan yang kedua itu mungkin ada semi-annually terus kayak ada bunga yang dibayar di awal itu berapa bunga yang dibayar di akhir itu berapa nah itu beda-beda memang kalau AKM 1 itu mungkin butuh si feature value-nya berapa nah itu berarti pakai dicari nih tabel 6 titik berapa yang cari PV atau nilai di masa depan itu berapa sih tetapi karena si obligasi itu fokus ke PV-nya atau present value-nya karena mereka itu cari berapa sih uang yang dibayarkan pada saat ini kayak gitu jadi pakai pasti itu pakai tabel nih 6.1 nama 6.2 6.1 itu berarti present value dari si nominal nominal obligasi sedangkan 6.2 itu bunga karena disesuaikan sama bunga kan kadang dibayar di 1 kali atau bunga dibayar dengan 2 kali sebenarnya gampang sih cara bedainya karena di awal itu ada ada PV PV kayak gitu kan kayak present value terus future value kayak gitu tapi kalau obligasi sendiri itu pokok apa ya fokus ke present value present value itu biasanya ada di tabel 6.1 sama tabel 6 titik sorry 6 titik eh sorry guys jadi present value dari yang kedua pembayaran bunga itu ada di 6.4 kayak gitu karena biasanya sepengetahuanku ya itu kayak 6.1 PV 6.2 itu si PV terus kalau 6.3 itu si PV 6 titik PV-nya bunga misal 6 titik 4 itu PV tapi bunga versi semi-noli kayak gitu tapi karena obligasi itu benar-benar maaf ya kalau obligasi itu benar-benar yang dicari berapa sih bunga atau berapa sih nominal yang harus dibayarkan saat ini berarti kamu harus fokus ke present value atau tabel PV tabel present value terima kasih Kak nanti mau lihat-lihat lagi terima kasih karena mungkin kalau kalian ingat dulu ya waktu time value of money itu kan benar-benar bukan ngitung obligasi bukan ngitung saham tapi kita ngitung berapa sih nilai uang nah berarti kita butuh tabel future value terus tabel yang yang lain kayak gitu sedangkan sekarang kan kita cuma butuh tabel itu buat cari si present value-nya jadi mungkin kalian bisa langsung keep tabel 6.1 sama tabel 6.4 kayak gitu Kak kalau seandainya pas ujian kita lupa bawa tabelnya boleh gak sih ngitungnya langsung pakai Excel gitu boleh sih tapi takutnya salah ya soalnya aku gak pernah nyoba gimana caranya bisa ketemu nominal 0 titik 6 titik 1, 9, 9, 3 kayak gitu karena mungkin biasanya itu kalau dosen tuh wajibin pakai tabel karena mereka tahu sendiri eh beliau tahu sendiri kalau banyak kayak gitu kan terus nominalnya juga kadang pakai 15% terus jangka waktunya nanti 20 tahun kayak gitu jadi wajib pakai tabel kalau mau nyoba pakai Excel gak apa-apa sih mau tanya lagi Kak kalau seandainya obligasi itu itu apa ya apa gak bisa dibayar gitu ya itu untuk yang punya hutang ngitungnya gimana terus yang punya ngutangin itu apa ngitung juga kayak pakai piutang ragu-ragu gitu karena sorry ya kalau obligasi itu benar-benar dia itu kayak tercatat gitu kan yang udah saya udah aku bilang tadi itu di awal itu ada kontrak obligasi jadi si perusahaan itu wajib gimana pun caranya pada saat jatuh tempo itu tetap bayar sebesar yang udah dijanjiin di awal nilai nominal ditambah bunga yang dijanjiin dan setiap periodenya kayak di awal kan ada statement tuh bunga dibayarkan tanggal 1 Januari atau bunga dibayarkan 1 Januari sama 1 Juli berarti wajib perusahaan itu membayar itu ke investor seperti itu nah buat yang gak bayar itu kayaknya enggak ya soalnya itu udah ada kontrak dan mungkin kalau misalnya gak bayar itu bakal menurunkan gimana ya menurunkan citra dari perusahaan itu sendiri karena kan balik lagi karena perusahaan itu juga berhubungan sama si investor dan konsistenan perusahaan membayar bunga dan juga kebenaran perusahaan membayar nilai nominal obligasi di akhir itu juga dilihat dari si investor itu sendiri jadi kalau pencatatannya yang mungkin sama beban obligasi pada utang obligasi dan juga nanti di awal waktu penerbitan itu utang obligasi sama kas kayak gitu oke terima kasih Kak sama-sama oke teman-teman karena tenter hari ini sudah selesai terima kasih banyak ya atas partisipasinya dan juga kerjasamanya hari ini terima kasih juga untuk Kak Reva karena sudah menjadi tenter jadi teman-teman semua semoga materi yang kita bahas hari ini bisa membantu kita untuk lebih memahami topik liabilitas jangka panjang dan juga jika ada pertanyaan mungkin bisa menghubungi menghubungi Anin atau Kak Reva secara langsung see you guys semangat ya peliahnya dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Kak Reva terima kasih Anin terima kasih Kak Reva terima kasih Niki terima kasih Raffi bye Raffi silangat